Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial tentang cara menghubungkan mouse wireless di laptop. Nah, buat Anda yang suka menggunakan mouse wireless, maka di sini mouse robot bisa menjadi salah satu pilihan. Tanpa menggunakan bluetooth, cukup mencolokkan saja port USB pada laptop kita. Nah, di sini saya sudah membeli mouse baru dari merek robot. Nah, di sini saya akan mengambil penyambung port USB. Nah, ini dia penyambungnya. Kita bisa colokkan ke port USB. Nah, kita masukkan di sini. Awas sampai jangan salah. Nah, setelah itu, kita ambil terlebih dahulu baterainya. Biasanya, ketika kita beli baru, baterainya masih terbungkus. Yang menyebabkan mouse wireless tidak hidup atau tidak berfungsi. Kita coba, kita buka. Dan ternyata nyala. Nah, sekarang kita akan tutup. Nah, sekarang kita coba. Nah, di sini sudah berfungsi. Kursornya sudah bergerak. Nah, demikian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.